Perancis tingkat-tingkat TG20 yang akan digelar pada 15 dan 16 November besok. Sejumlah pemimpin dan petinggi negara telah tiba di Bali. Hari ini, Senin 14 November, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Bali sekitar pukul 11.43 waktu Indonesia bagian tengah. Ia memutuskan tetap menghadiri KTTG20, meskipun ledakan baru saja mengguncang Istanbul yang menewaskan sedikitnya 6 orang. Presiden China Xi Jinping tiba di Ngurah Rai pada pukul 15.05 menggunakan pesawat kepresidenan China. Kehadirannya disambut oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pancaitan dan Kubernur Bali, Iwayan Koster. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyambut kedatangan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Lalu Presiden Perancis Emmanuel Macron juga tiba di Bandara Ngurah Rai, dan disambut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain itu, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak juga tiba di Bali hari ini untuk mengikuti KTTG20. Perdana Menteri Kanada 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 Menteri Kan